Halo, jumpa lagi bersama channel Pak Aiti Hari ini kita akan membuat pengurutan gelembung atau biasa disebut dengan bubble short Nah, di pengurutan bubble short ini Seperti biasa kita membuat dulu filenya dengan C++ Kemudian kita beri nama filenya yaitu Bubble short Oke, seperti ini ya Oke, kita buat include Nah, disini ada Iostream Iostream Nah, apa itu Iostream? Iostream itu adalah fungsinya I, O Ini kan I, ini adalah I-nya ini adalah input O-nya adalah output Jadi untuk menginput Sebenarnya digunakan untuk menginputkan sesuatu ya Ini untuk, 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 untuk fungsinya I, O dari stream I, O dari C++ itu sendiri Oke, jadi kita berikutnya, kita pasang Kita includekan Kita masukkan Ini beda dengan yang sebelumnya Ini kita masukkan JST Delete Nah, ini kita masukkan ini ya Oke Kemudian Seperti biasa ini harus ada Use using Using namespace Name Space TD Oke, nah disini sudah ada Sudah selesai Di, headnya Jadi kalau yang sebelumnya itu ada yang menggunakan ini ya STD head ini ya Adalah head, head inilah header ya Kalau yang ini tadi Tambah it ya Tapi ini Yang pentingnya, intinya harus ada Iostream ini Dan Using namespace Oke, kita langsung buat Poit, poit ini apa Poit ini adalah fungsi Kita lagi buat fungsinya Kita buat fungsi yang Dama fungsinya adalah Cobble sort Yang mana nanti fungsinya ini Kita bisa Memanggilnya Kita bisa memanggilnya Di Di Apa? Di file yang lain Di Di mana? Di Di tempat main Atau tempat-tempat yang lain Fungsi ini Tujuan fungsi itu sendiri Itu Tujuannya Kita bisa membuat Fungsi khusus Untuk Sintag Atau untuk Script tersebut Untuk pemrograman Itu tersebut Agar bisa dipanggil berkali-kali Itu fungsi Tujuannya fungsi Fungsi kita membuat Satu pemrograman Satu pemrograman Buat sekali saja Tapi Tujuan pemrograman itu Kita bisa membuat Kita bisa panggilnya Berkali-kali Itu Itu adalah fungsi Kita kemudian Kita buat Variable-nya Dengan tipe datanya adalah Integer Kemudian Variable J Dan variable Pover Oke Jangan lupa Ini Ini bisa diganti Kalau ini bisa diganti Kalau ini bisa digantikan Bisa menggantinya Saya akan membuatnya Itu Menggunakan itu Itu saja Oke Ini integer Ini kita buat for Fornya I sama dengan 0 Kemudian I kurang dari N Kemudian I plus plusnya Seperti ini Tengah lupa Ini Buka kurung-kurawal Nah Disini Yang berbeda Karena Dari sebelumnya Dari sebelumnya Itu kita lihat Di insertion Itu Fornya Hanya satu Dan disini Ada hanya satu Fornya Kemudian Disini juga ada For Nah ini juga ada While Jadi ini Termasuk pengulangan Pengulangan berganda Namanya Kemudian Ini juga Pengulannya Satu Nah ini pengulannya Satu Tetap Tidak bukan berganda Karena Kalau disebutnya berganda Dia dalamnya For ini Maka disebut Namanya Pengulangan berganda Nah Sekarang kita buat juga Di Dalam Bubble Shot ini Script Dari Atau fungsi Dari bubble shot ini Atau Pengurutan Atau Sintag dari Bubble shotnya ini Kita buat Pengulangan berganda Nah disini Saya kasih Variable nya J Karena tadi Sudah dibuat Ini sama Dengan 0 Oke Kemudian J Kurang Dari N Ya Kemudian Sama Dikurangi I Dikurangi I Dikurangi Lagi Dengan 1 Ini nanti Apakah J itu Kurang dari N N Dikurangi 1 Eh sorry N Dikurangi I I Dikurangi 1 I nya itu Dari mana I nya itu Dari variable Yang ini Misalnya Katakanlah Ini nya adalah 0 Kemudian Disini nya N nya itu Misalnya N nya adalah 5 Misalnya Apakah 1 Apakah 0 Lebih kecil Dari 5 Yes Misalnya Ya Dia akan Menambah I nya Menambah 1 Jadi I nya 0 Awalnya Kemudian Dibandingkan Dengan N Nilai N nya 5 Misalnya Nah Kemudian I nya Ini Menjadi I nya Tetap Disini Kemudian I nya Ini Tadi Awalnya Ini adalah 0 Kemudian Tambahan 1 Plus Artinya Dia menambah 1 Jadi Jadi 1 Kemudian Ketemu Disini Di J J Sama Dengan 0 Kemudian J nya Ini Masih tetap 0 Karena Disini Awalnya Start Dia adalah 0 Nilai Awalnya Adalah 0 Awalnya Mulanya Kemudian Dibandingkan Dengan N N nya Tadi Adalah 5 Misalnya 5 Dikurangi I I nya Itu Tadi Apa Disini Dapat Jadi 1 Karena Disini Pada Penambahan I plus Penambahan 1 Artinya Maka Dia Disini Menjadi 1 Berarti 5 Dikurangi 1 Jadi Berapa 4 Kemudian 4 Dikurangi 1 Jadi Berapa 3 3 Kemudian Apakah 0 Lebih Kecil Dari 3 Nah Seperti Itu Cara Membacanya Nah Kemudian Disaya Tambahkan Disini Nah Oh Ternyata J nya Ditambah Juga Jadi Nilai J nya Tadi Disini Nilai 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 0 Maka Ditambahan 1 Berarti Nilai Nilai J nya Dari Awal Akhirnya Jadi 1 Ya Seperti Itu Kemudian Saya Buka Kurung Kurawal Kemudian Saya Pasang If Nah Ini Yang Berbeda Ini Ada Fungsi Lagi Yang Bernama Ada Algoritma Lagi Yang Bernama If Nah Ini Algoritma If Ini Algoritma Algoritma If Jadi Ini Algoritma Yang Paling Banyak Dipakai Dipakai Oleh Banyak Programmer Untuk Membuat Program Paling Karena Merupakan Algoritma Yang Bisa Dipahami Dengan Logika Jadi Algoritma I Oke Kemudian Kita Lanjut C Ditambah Dengan 1 Kita Tambahkan C Itu Sama Dengan 1 Kemudian Buka Kurung Kurauan Kita Pahami Dulu Nah Disini Ada If Disini Ada A Ini Merupakan Tandisinya Dalam Merupakan Array Sebetulnya Kenapa Array Karena Array Itu Sifatnya Ini Ada Kurung Ini Seperti Ini Sifatnya Array Seperti Itu Kemudian Dia Panggil Ini Berarti Boleh Diganti Pak Boleh Ini Kan Awalnya Array Gini Saya Ganti Lebih Sederhana Jadi A Kemudian Disini A Atau Array Tadi Di J Hasilnya Ketemu Berapa Tadi Jadi J Tadi Awalnya 0 Nah Ketemu Akhirnya 0 Kurang Dari 3 Tadi Berkurang Berkurang Akhirnya Jadi 3 Maka Disini Akhirnya 3 Eh Sorry Akhirnya 0 Disini Ditambah 1 Jadi Akhirnya Disini Nilainya Adalah 1 Akhirnya Yang dipanggil Adalah 1 Seperti Itu Kemudian Disini Apakah 1 Lebih Besar Dari J Ditambah 1 Tadi Awalnya J Satu Disini Dia Terakhir Yang Dibaca Adalah Yang Ini Jadi Sini Adalah 1 Berarti Sini Juga Terpanggil 1 1 Ditambah 1 Berarti Berapa 2 Jadi Apakah 1 Lebih Besar Dari Apakah 1 Lebih Besar Dari 2 Jika 1 Lebih Besar Dari 2 Gitu Jadi Jika 1 Lebih Besar Dari 2 Maka Masuk Sini Gitu Ya Kita Masuk Ke Buffer Oke Disini Ada Array Nya Adalah J T Koma Kemudian J Sama Sama Dengan A Nah Disini J Nya Get Tambah 1 J Tambah 1 Kemudian A Ini Turun Ini Turun Kesini Yang AJ Tambah Satu Ini Turun Lagi Kesini J Tambah Satu Turun Seperti Itu Kemudian Terpanggil Terakhir Adalah Buffer Is Buffer Ini Terlalu Banyak Terlalu Terlalu Oke Seperti Ini Oke Nanti Disini Adalah Buffer Nilai Buffer Ini Belum Ditentukan Jadi Berarti Artinya Dia Baca Terakhir Buffer Itu Sama Dengan Nilai Yang Mana Jadi Buffer Itu Sama Dengan Nilai Yang Ini Jadi Ray Yang Ini Yang J Yang Satu Tadi Itu Nah Gitu Kemudian Jadi Berarti Buffer Ini Ada Satu Nilainya Iya Nilainya Berarti Buffer Satu Kemudian Disini Ada J Sama Dengan Berapa Tadi J Tambah Satu Satu Tambah Satu Tidua Disini J Menjadi Dua Disini Kemudian Ternyata Disini Juga Di Informasikan Bahwa Disini J Tambah Satu Ini Dua Ya Kalau Dibindah Kesini Ini Yang Dua Ini Juga Dua Nilainya Berarti Disini Berarti J Tambah Satu Ini Sama Dengan Berapa Ini Sama Dengan Buffer Buffernya Tadi Satu Disini Ketemunya Satu Itu Ya Itu Ya Cara Memahaminya Oke Kemudian Kita Lanjut Ke Set 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 Berikutnya Yaitu Kita Buat Kong Oh Sorry Oh Cout Cout Kita Pasang Yaitu Hasil Hasil Pengurutan Ininya Begini Ininya Yang Yang Ini I Sama Dengan Non Kemudian I Lebih Kecil Dari Nilai N Dan I Sama Dengan Plus Plus Oke Seperti Ini Buka Kurung Kurawal Nah Cipot Lagi Kita Pasang A Ini Sama Dengan I Kita Kasih Kita Kasih Spasi Mana Tadi Tadi Kita Kasih Spasi Oke Nah Seperti Ini Jadi Nanti Munculnya Ada Spasi Pengurutannya Hasil Pengurutannya Nanti Ada Spasi Oke Seperti Itu Tampilan Dari Fungsi Atau Algoritma Dari Bubble Ya Jadi Scriptnya Segini Ini Sintang Dari Pengurutan Bubble Oke Sekarang Kita Lanjut Kemudian Minen Minen Integer Semua Kurung-kurawal Integer Kita buat Integer N Dan Integer N Kemudian Variable I dan Variable N Kemudian C Out Kemudian S Masukkan S Menah Elemen Yang Bukan nah seperti ini ya oke mencin cin oke ini seperti ini stegel A ininya sesuai dengan N ininya titik koma for i sama dengan aus sama dengan 0 ininya i kurang dari N terus i plus plus seperti ini, nah kemudian ini sekarang jout ininya sama dengan masukkan bilangan ke itu kemudian i plus 1 ya terus ininya saya kasih ininya ini titik 2 ini nanti ini fungsinya sama seperti yang sebelumnya ini untuk masukkan bilangan keberapa dia akan akan mengurutkan sesuai dengan apa akan berlanjut ke nya ini sesuai dengan banyaknya N yang akan yang sudah di input misalnya sini 5 disini nanti akan muncul bilangan ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 sampai ke 5 ya oke sesuai dengan dengan berakhirnya N itu sampai di mana oke ini apa ini jadi artinya kan begini jadi itu i nya variable itu nilainya adalah 0 kemudian disini nilainya adalah 0 bahkan lebih kecil dari coba lebih kecil dari 5 ya kan bahkan lebih kecil dari 5 ya kan jika iya maka dia akan menambah i tambah 1 nah disini munculnya i tambah 1 seperti itu i tambah 1 terus ininya i tambah 1 terus ininya kemudian jika iya akan masuk ke sini i tambah 2 masuk ke terus kemudian sampai di mana dia munculnya 5 ternyata ditambah-tambah sampai dengan 5 apakah i apakah 5 lebih kecil daripada 5 tidak kan jadi dia stop sampai disitu oke oke ya seperti itu jadi nanti menunjukkan seperti itu oke kemudian kita buat yang c in c in c in c in buat ini kita panggil variable array ini oke cukup seperti ini ya ini nanti untuk manggil nilainya nilai hasil dari yang ini bungutan ini kita panggil oke ini masukkan ya masukkan jadi nanti ini fungsinya untuk masukkan bilangan jadi ketika ini masukkan bilangan ke satu berapa nilainya yang dimasukkan misalnya saya masukkan 5 nih nanti saya masukkan 9 saya masukkan 6 seperti itu jadi fungsinya untuk memasukkan nilainya sesuai dengan nilainya nilainya ya kita tanpa panggil ray-nya gitu nilainya ray-nya dimasukkan oke kemudian kita panggil fungsi double shot oke kita panggil kemudian sini ada variable a a dan n t koma system kita akan mem pause pause oke ini return 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 nilainya nol oke selesai oke selesai ini kita lanjut ke tes ya kita lanjut ke tes lanjut ke tes nya kita tes apakah ada masalah oke ini tidak ada oke ini benar saya build build-nya finish ya punya benar tidak ada salah dan divide-nya kemudian lanjut lanjut ke penampilannya masukkan jumlah elemen oke nah jumlah elemennya saya pasang 5 nanti dia akan meng-looping sampai ke-5 oke itu kemudian sini saya pasang 9 ini 10 ini 23 ini 24 ini 27 nah seperti ini ya tampilannya muncul 9 10 23 25 dan 27 menggunakan bubble oke sampai disini algoritma tentang algoritma bubble short kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam memberikan informasi sampai ketemu lagi jangan lupa like dan subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya